Pemirsa pencurian handphone ini melibatkan anak-anak saat beraksi. Saat pelaku mengalihkan perhatian pegawai toko, bocah yang diajaknya menggasak handphone di meja kasir. Dalam rekaman CCTV terlihat seorang pria pengendara motor dengan masih memakai helm bersama dua anak kecil masuk ke dalam toko di Jalan Yosudarso, Kecamatan Medan Barat, Kota Medan. Saat beraksi, si pelaku dewasa berupaya mengalihkan perhatian pegawai toko. Saat itulah, bocah laki-laki nekat mengambil tablet di meja kasir. Ketiganya lalu bergegas meninggalkan toko. Begitu ditawarin, si anak pertama melihat kan, melirik. Oh, dia lihat, udah sibuk nih pegawainya. Dia ngambil satu kan magnetik untuk pengunci aksesoris. Setelah itu, dia kasih kode lagi, toko dia atau gimana saya kurang ngerti. Dia masuk lagi kemari, dia lihat tablet. Terus dia ambil tablet posisi lagi sedang di cas. Dia lepaskan colokan casnya, terus dimasukin ke dalam celananya. Video aksi pencurian yang dilakukan pelaku anak-anak ini viral di media sosial dan telah dilaporkan ke aparat Polsek Medan Barat. Dari Medan, Sumatera Barat, Adipalapa, Harahap, AINews, melaporkan.